Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian Kalau kalian pengen top up game, contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Lost Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain Kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke website-nya, habis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up Contohnya Ragnarok Origin disini, habis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname Kalian tinggal pilih apa yang mau di top up, habis itu kalian pilih aja pembayaran mau pake apa Disini banyak tersedia banget ya, ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain Habis itu kalian jangan lupa masukkan kode voucher Riko Kucing disini ya Biar kalian mendapatkan discount up to 2,5% dari jumlah kalian top up So, kalau kalian pengen masuk ke website-nya, kalian bisa cek link deskripsi-nya di bawah Kita lanjut ke videonya, let's go! Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Riko, channel gue Riko Kucing, dan welcome back di video gue nih guys ya Akhirnya ya, game Meet God of Asgard ini sudah rilis di Playstore Indonesia Jadi ini game apa bang? Jadi ini adalah game high-interest RPG Yang menurut gue sangat simple dan ringan banget guys Jadi ini cocok banget buat kalian yang main game-demen game casual gitu guys So, kita coba aja langsung gameplaynya seperti apa ya Jadi kalau gue liat, ini penampakan dari gamenya itu dia ngikutin dari cerita dari dewa-dewa gitu ya Kayak Hades, Odin gitu-gitu, tadi ada Hades dan Odin gitu guys Dan ini kita liat, ini grafiknya kurang lebih kayak gini Ya tuh, ada Odin kan? Odinnya keren banget sih Jadi dia lebih high-end slash Dan dia tuh, bagusnya adalah dia bisa main sama temen kalian juga Jadi bisa ketemu sama player lain Lawan monster-nya bareng-bareng gitu guys Nah, disini kita akan coba ya Disini kita masih tutorial kayaknya untuk high-end slash-nya Maksudnya gue udah sempat coba kayak server luar deh Tapi ini udah sepiri si Playstore Indonesia nih lumayan Jadi ini bener-bener game apa bang? Ya, ini game simple aja gitu Yang menurut gue, kalian work it buat dimainin lah, maksud gue Jadi bener-bener simple, kalau kalian pengen lagi gabut Lagi pengen main game apa, enggak bingung kan Kalian bisa coba game ini guys Karena ini game tuh, ya high-end slash keren aja gitu Grafiknya juga, dia nggak terlalu kayak seperti grafik RPG pada umumnya Atau game pada umumnya Jadi grafiknya tuh lebih kayak grafik game-game Bukan game Cina kayaknya ya Bukan game Cina gitu Bukan sih lawan leader Sarmir Nah, jadi gameplaynya seperti apa bang? Jadi gameplaynya itu dia lebih ke Kalian lawan monster Ikutin story-nya, quest-nya Terus kalian akan update-update karakter kalian gitu Nanti kita juga ada kayak pemilihan karakter Oke, disini kita coba nikmatin gameplaynya dulu ya Ini kita lawan babi ya Babi merah gitu kan Dia logit loncat Dan disini kita juga harus main mekanik kayaknya Karena ini lumayan sakit monster ya Gue udah setengah darah nih Gue mesti sering ngindarin-ngindarin Tuh Ngindarin-ngindarin mekaniknya Jadi disini kalian cuma dikasih sekitar 4 skill Yang tinggal skill DPS Satu skill dodge Jadi kalian harus sering-sering dodge nih Kita bakal sakit banget Tidak bisa main tanker banget Kayak gitu Dors Pas dia keluar mekaniknya Kita akan gedors gitu guys Dan ini mainnya Percis kayak kalian main MOBA Ya, semua game sekarang Kayaknya mainnya lebih kayak MOBA Oh, bisa dapet equipment juga Misalkan kalian lawan monster gitu ya Oke, dan ini dia Langsung kita masuk ke back Ini langsung ke menu utamanya Kita bisa pasang Beberapa equipment Equipment-nya disini ada seperti biasa Ada sekitar 10 slot Yang bisa kalian dapetin dari senjata Ini equipment juga bisa kita pake gak sih Nah, DPS kita nama dan CP Ya, game ini ada CP-BP-nya Oke, kita campion siapa nih? Kiro Oke, kita disuruh battle lagi Nah, ini ada story-nya tadi Seperti kita bilang Ya, ini ada story-nya Mesti kalian kelarin Kita coba battle lagi sih Kita dapet equipment baru ya Oke Work it banget sih Soalnya di game tuh ringan juga guys Ringan Dan dia tuh size-nya gak terlalu besar ya Size-nya tuh kurang lebih Tadi sekitar berapa? Bentar, gue cek Sekitar 600 MB-an doang 600 MB-an doang gitu Menurut gue ini sangat orange sih Oke Kita coba Lagi Empor gue ketentang bang Lagi pengen main game Kumpulan-kumpulan ya kan Bisa coba game ini guys Kita coba jalan kesini ya Kita disuruh kemana nih Kita coba ke depan Oh, bisa Let's go Jadi kalau kalian mau download Sekarang kalian bisa lawan Sini download aja Di Flashpoint Indonesia Tanpa menggunakan defense apapun ya Oke, ini kita battle lawan Sounding Let's go Oke Kita Flash Nah, ini kita mesti Bener-bener Mesti kita hindari-hindari nih Kalau nggak Sakit banget Sumpah Waduh-waduh Mesti main mekanik banget ini Sekali Sambil kita story Sambil kita harus Naikin levelnya ya Sumpah Sakit banget sih Nggak bisa ngeheal apa ya Dan disini Di sebelah kanan tuh Gue sedemannya adalah Ada tombol pause Jadi misalnya Oh, gue dipanggil nih Kalian bisa pause aja dulu Gitu loh Kalau kalian lagi ada urusan Kalian bisa pause Dan disini ada menu setting Ternyata Gue coba setting Disini settingannya Halnya bisa High frame rest Gue masukin ke high aja Musik Tidak ada settingan grafis Dan lain-lain ya Jadi grafisnya udah template Seperti ini Ini gue udah masukin ke High frame rate Kayaknya kalau kalian setting auto Dia frame rate-nya Akan ngikutin dari Space indication Handphone kalian Oke Ini alot banget sumpah Nggak gampang loh ini Sumpah Kalian mesti ngindar-ngindar gitu guys Nggak bisa kalian tebein ya Oke, dikit lagi guys Gindar-ngindar skill Nah, nanti bagusnya tuh Kita bisa pilih hero ya Kita bisa dapetin beberapa karakter Yang bisa kalian cobain Next level Untung gue jago aja Walaupun gue sekarat Oh ya, untuk UI Bar di kiri tuh ada bar baterai Ya, di bawah tuh Tadi ada bar HP kita ya Jadi UI-nya bener-bener simpel banget Oke, ternyata keren juga Dan ini ada beberapa hero Nanti kita bakal coba lihat ya Kita campaign lagi Kita sudah coba battle lagi sekali Disini ada kayak semacam Rating minimalnya ya Kalau kalian pengen masuk dungeon-nya ya Oke, kita coba-coba lagi Nih, lihat Grafiknya lumayan bagus gitu Dengan size yang sekece-entek ini Itu grafiknya tuh Cukup bagus menurut gue Oh ini efek skill-nya jadi berubah ya Jadi kayak nusuk gitu guys Tadi gara-gara kita naikin skill-nya ya Oke, simpel banget sih di game Oke, let's go Ini musuhnya muncul terus sih Ya, kalau kalian basic-nya main MOBA ya Atau player MOBA Harusnya sih ini gampang buat dimainin ya Lawan boss lagi Gampang banget, simpel banget Steak-nya juga dia Turn-nya cuma ada dua ya Jadi setelah battle stick 1 Lawan boss Kayaknya gitu deh Oh, belum lawan boss ya Cocok banget ini buat Kalian yang lagi main di pesawat Gitu ya Atau misalnya lagi gabut Dan di bingung-bingung main game apa Lagi bosen Kalian bisa coba main game ini guys Oke Belum kebos loh ini Udah ngerasa susah aja sih Menurut gue BPS kita kurang Dan Gue ngerasa ini game memang Agak hardcore ya Hardcorenya tuh Gak musik farming juga Dimulang-mulangin dungeon Dimulang-mulangin stage Biar kalian bisa naikin Apa namanya Level dan Equipment kalian gitu Oke Betul lagi Sumpah nih knockback-nya Mesti kalian ngindarin-ngindarin sih Dan ini dapet ngedrop equipment Berarti benar Kalau kalian pengen grinding Equipment tuh harus Selesaikan stage-stage-nya Upgrade equipment kalian gitu guys Oke Ini story-nya ya Grafiknya sih gue suka ya Tidak seperti game Jepang Atau game Cina Ya ini grafiknya tuh Bener-bener kayak grafik Apa ya Brawlhalla Mungkin dibilangnya kayak gitu Kali guys ya Oke selesai kah Oh lawan boss lagi Nafri namanya Oke Kita coba lawan lagi guys ya Oke Sumpah Ini bener-bener kalian musik farming ya Ya jadi bener-bener bukan cuma Haken setelah gitu Gitu-gitu doang Kalian musik farming Apeliat-apeliat equipment kalian Paket-paket equipment Main ini juga mesti peter Ngindarin-ngindarin Kalau gak bakal sakit ya Ini Juga efeknya menurut gue juga Lumayan bagus ya Gak terlalu jilai-jilai amat Dengan saya seperti ini gitu Saya cuman menurutnya Itu Grafiknya tuh Oke lah Gak gak sih Bukan buruk-buruk amat gitu Oke Bagusnya ya Sekali lagi game ini udah Rilis di Playzone Indonesia Jadi ya Udah cocok lah buat kalian mainnya gitu Dulu kayaknya sempet ngebug deh Ini game sempet gue cobain Kok gak server mana gitu Dia ada sedikit ngebug ya Jadi dia akan Ngestuck di chapter berapa Gitu gue lupa mainin Oke kita lihat ya Sekarang gue pengen lihat menu-menunya sih Ini ada Hall of God Nah ini sistem gacanya nih Kita coba gacanya Kayaknya gacanya Gak beri ke gacanya hero kali ya Oke kita coba Buka siapa ini Ini tampilan UI gacanya Oke Buka-bukain Tuh Dapat Defend Power Detail Ini apa? Semacam card atau karakter ya Gak ngerti juga Dapat warna ungu sih Ini lumayan lah ya Atau bagus atau enggak sih Oke Let's go Back Kayaknya ini semacam equipment deh Gacanya itu pake diamond ya Oke disini kita Nah ini Oh deh Kartu guys Jadi ini buat nambahin status kita nih Kartu-kartu ya Berarti ini gacanya lebih ke gacanya Kartu ya Tuh Kartanya ini dibuat untuk Kalian bisa liat nambah attack Segala macem Nambah CP-nya lumayan besar banget loh Oke abis ini kita akan coba langsung aja ke menu utamanya Gue battle dulu guys Oke jadi ini dia menu utamanya Kita akan liat menu utamanya Ada apa aja ya guys Jadi disini Kayaknya kita di bagian kota Dan disini ada mail Nah ini adalah hadiah Pre-registrasinya Kayaknya ya guys Dapet 500 diamond sama 500 gold Eh 1000 gold maksud gue Lumayan Gue gak tau itu kayaknya buat gacha doang sih Disini ada beberapa mission-mission kayak achievement Jadi kalian harus kelar-kelarin Ada daily Ada weekly Ya simple sih menurut gue ya Setiap dia pasti ada daily Ada weeklynya dimana kalian bisa dapetin hadiah box Kayak gini tuh Sampai 100 ya Untuk quest dailynya Untuk quest itu ada di pojok kiri Untuk CP-BP ada di Karakter kita Dan ini gue penasaran sih Ada reward juga disini kita bisa claim Gak tau itu reward apa ya Kayaknya buat apa gitu Nah sekarang kita akan coba Pindah-pindah roll Disini ada roll Yang pertama disini ada si Brain Brine Yang kedua disini ada Jackfield Ya jadi kalian bisa Ganti-ganti karakter ternyata Tapi cara dapet ini adalah Kalian harus kelarin chapter-chapternya guys Ada Thor Wih Ini nih gue suka nih Thor Chapter itu akan kebukaan chapter 3 Ini ada Uriel Yang keempat sini ada Freya Wow Freya paling bawah ya Freya ini gue gak tau nih Bukanya gimana guys Disini kita bisa coba-coba Skill Roll-roll skillnya Ini skillnya juga beda-beda ya Kalian bisa baca Sayangnya kita gak bisa ngeliat Tanpa nampakan skillnya Terus ini ada fitur bag Ini equipment-equipan yang kita bisa combine Shardnya kita combine Tapi harus 60 Ini kepala kita pake Baju dan segala macem Sepatu kita pake Ya kan semua harus di-equipment full-in Biar kita naikin CP Ada warna Jadi equipment-nya juga ada rare-nya juga ya Putih Biru Ungu Gue gak tau apakah nanti di kedepannya ada warna emas ya Oke Kita lihat disini Untuk settingannya juga cuma seperti itu doang Simple banget Tapi juga game ringan Jadi kalian bisa coba game ini Kalo kalian pengen coba silahkan di coba guys Oke So far Menurut gue ratingnya game ini Untuk game casual kayak gini Menurut gue ratingnya ada 8 atau 10 Ini sangat-sangat worth it Putih mainin Buat kalian yang spek handphone-nya kentang Dan size handphone kalian gak cukup gitu Ini worth it banget Kalo gabut juga worth it banget Putih mainin So ya Sampai sini dulu gue coba gamenya Sekali lagi kalo kalian mau download Langsung aja kalian download di Play Store Indonesia Atau kalian bisa liat link yang ada di bawah Oke So thanks for watching guys Sekali lagi jangan lupa kalian buat like And subscribe Sampai kita mending video selanjutnya And see you next time Bye bye